Ditiduh maling oleh Nikita Mirzani, Tonya Dedola tak terima dan beri pembelaan. Aku dapat gelang ini dari dia di Yogyakarta. Usai diserang habis-habisan oleh Nikita Mirzani atas segala macam tudingan, Antonio Dedola kini membela diri. Kini pria bule tersebut menjelaskan masalah menurut versinya. Antonio Dedola dan Nikita Mirzani diketahui baru saja menikah. Namun sekarang keduanya menghadapi prahara rumah tangga yang cukup serius. Artis sensasional Nikita Mirzani menjelaskan bahwa keduanya sudah sah menjadi suami istri sejak 22 Januari 2023. Akan tetapi, Antonio Dedola kabur dari rumah usai bertengkar hebat. Masalah menjadi cukup serius karena Antonio pergi membawa barang-barang berharga milik wanita yang akrab di sapa nyai tersebut. Sebagaimana pengakuan Nikita? Nikita menyebut barang-barang yang dibawa oleh suaminya itu berupa baju-baju dan gelang bermerek. Antonio tak diam saja. Ia membantah tegas tudingan tersebut. Barang-barang yang dibawa adalah hasil pemberian Nikita Mirzani, bukan membawa kabur. Tak terima dituding sang istri mencuri, Bule Jerman itu menjelaskan situasi menurut versi dirinya. Ia mengaku telah menjadi suami dan ayah yang baik. Bule itu juga mengaku bahwa dirinya pernah menjadi polisi di Jerman, sehingga ia tidak pernah mencuri apapun. Gelang yang dituding Nik Mirzani sendiri adalah pemberian. Di akhir kata, ia menjengatakan bahwa dirinya sedang berada di Jerman, namun ia akan mengukapkan semuanya nanti. Tak berhenti di situ, Tony juga membahas bagaimana dirinya menjaga rumah dan anak-anak presenter itu ketika dirinya masuk penjara beberapa waktu lalu. Antonio Dedola juga mengatakan bahwa ia dipukuli hingga dilempar barang ke arahnya oleh sang istri di hari pertengkaran mereka terjadi. Tony mengaku takut untuk kembali ke Indonesia saat ini, karena banyak orang-orang yang akan memukulnya bahkan membunuhnya. Nikita yang mengetahui pembelaan dari suaminya itu langsung membalas. Ia menyebut Antonio memutar balikan fakta terkait barang-barang yang dibawa. Monita yang sudah beberapa kali menikah itu dengan jelas menyebut Antonio Dedola sebagai pembohong. Setelah membeberkan fakta mengenai Tony, Nikita menuliskan permintaan kepada pengikutnya di media sosial untuk tidak mengikuti akun medsos sang suami lagi. Ia bahkan membuka sayang barah. Nikmir menyiapkan uang senilai 100 juta untuk 100 orang yang menge-follow Tony dengan memberikan bukti. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!